kita lanjut soal nomor 6 Andi membeli 3 pensil 20 poin, 2 penghapus dan beberapa buku tulis harga setiap pensil 2.500, 10 poin 2.750 dan penghapus 1.500 rupiah harga setiap buku tulis 1.500 lebih mahal dari penghapus Andi membayar dengan 4 lembar uang 10 ribuan Andi menerima pengembalian 3 ribu banyak buku tulis yang dibeli Andi adalah nah disini kita akan mencari banyak buku tulis yang dibeli Andi sebelum itu untuk lebih mudahnya kita misalkan disini pensil itu A 10 poin B penghapus C dan buku tulis ini D untuk mengetahui banyak buku tulis yang dibeli Andi caranya ini kan disini Andi membeli 3 pensil berarti 3 A ditambah 2 B 20 poin 2 C tambah dan beberapa buku tulis nah beberapa buku tulis ini kita misalkan X D ini buku tulisnya ini nanti yang akan kita cari X nya ini sama dengan uang yang dibayarkan Andi Andi tadi membayar dengan 4 lembar uang 10 ribu berarti 4 dikali 10 ribu dan menerima pengembalian 3 ribu berarti dikurangi 3 ribu nah dari hasil operasi ini nanti menghasilkan uang yang dibayar oleh Andi nah disini kan ada harga-harganya harga siap pensil 10 poin penghapus dan buku tulis kita masukkan ke sini 3 A tadi pensil harga pensil 2 ribu 500 berarti 3 dikali 2 ribu 500 ditambah ini ada tanda perkalian ya 2 dikali B B tadi adalah bul poin bul poinnya 2 ribu 750 ditambah 2 kali C C nya tadi penghapus penghapusnya 1 ribu 500 ditambah X dikali kan D D nya tadi diketahui disini harga setiap buku tulis 1 ribu 500 lebih mahal dari penghapus jadi sama aja 1 ribu 500 ditambah 1 ribu tadi harga penghapusnya juga 1 ribu 500 jadinya 1 ribu tambah 1 ribu 3 ribu disini sama dengan 4 dikali 10 ribu 40 ribu 40 ribu dikurangi 3 ribu hasilnya 37 ribu ini kita kalikan terlebih dahulu 3 dikalikan 2 ribu 500 nanti hasilnya adalah 7 ribu 500 ditambah 2 dikali 2 ribu 750 hasilnya 5 ribu 500 ditambah 2 dikali 1.500 hasilnya adalah 3 ribu ditambah x dikali 3 ribu jadi ini 3 ribu x sama dengan 37 ribu nah ini kita jumlahkan ini ini kita jumlahkan terlebih dahulu 7500 5500 plus 3 ribu itu adalah hasilnya 16 ribu ditambah 3 ribu x sama dengan 37 ribu disini kan kita mau mencari nilai x jadi nanti kita sampai menemukan x sama dengan ini yang gak ada x nya kita pindah ruas jadi pindah ruas kesini disini positif kita pindah ruas jadinya negatif 3 ribu x 37 ribu dikurangi 16 ribu 3 ribu x sama dengan 37 ribu kurangi 16 ribu itu hasilnya 21 ribu x sama dengan karena disini dikali kita pindah ruas jadinya dibagi 21 ribu dibagi 3 ribu nanti ini hasilnya ini bisa kita coret 3 jadi tinggal 21 dibagi 3 adalah 7 x tadi adalah beberapa buku tulis yaitu yang ditanyakan banyak buku tulis jadi banyak buku tulis yang dibeli Andi adalah 7 wah jawabannya A kita lanjutkan soal nomor 7 siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok jumlah siswa perempuan setiap kelompok sama banyak begitu juga siswa laki-laki paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah untuk menyelesaikan soal cerita ini dapat menggunakan FPB nah disini kita akan menyelesaikan FPB dengan cara tabel kita buat tabelnya dulu disini 64 disini 48 jadi kita mencari FPB dari 64 dan 48 disini bilangan pembaginya yaitu bilangan prima yang dapat membagi 64 dan 48 disini 2 bisa digunakan untuk membagi keduanya di 64 dibagi 2 itu 32 48 dibagi 2 24 ini 2 lagi bisa 32 bagi 2 16 24 bagi 2 12 2 lagi bisa 16 bagi 2 8 12 bagi 2 itu 6 bagi 2 lagi bisa 8 bagi 2 4 6 bagi 2 3 nah disini kalau dibagi 2 lagi ini yang tidak bisa terus dilanjutkan bilangan prima setelah 2 itu 3 ini juga tidak bisa kalau digunakan kalau dibagi untuk membagi 3 lagi tidak bisa jadi berhenti sampai disini sehingga dapat kita lihat FPB FPB dari 64 dan 48 itu sama saja 2 pangkat 1 2 3 4 2 pangkat 4 yang sama saja 2 kali 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 4 dikali ini 2 kali 2 4 4 kali 4 itu 16 jadi paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah 16 kelompok jawabannya B lanjut soal nomor 8 hasil dari operasi ini disini kan masih ada pecahan campuran dan pecahan biasa kita jadikan pecahan biasa semuanya terlebih dahulu 3 4 per 9 kita jadikan pecahan biasa jadinya 3 kali 9 ditambah 4 3 kali 9 27 27 ditambah 4 itu 31 jadi 31 31 per 9 dikurangi 1 kali 6 6 6 ditambah 3 9 9 per 6 ditambah 3 per 4 dikurangi 7 per 12 nah untuk mengerjakannya kita samakan dulu penyebutnya kita langsungkan begini aja ya penyebutnya yang bisa digunakan untuk membagi 9 6 4 dan 12 atau bisa kita cari dengan KPK dari 9 6 4 dan 12 yaitu disini 36 36 dibagi 9 itu 4 4 dikali 31 disini kita hitung 31 dikali 4 1 kali 4 4 3 kali 4 12 jadinya 124 dikurangi 36 dibagi 6 itu 6 6 dikalikan 9 54 terus ditambah 36 dibagi 4 itu 9 9 dikali 3 27 terus dikurangi 36 dibagi 12 3 3 3 kali 7 21 disini tinggal dikurangi dan dijumlahkan 124 dikurangi 54 kita hitung disini 124 dikurangi 54 4 kurangi 4 0 2 dikurangi 5 gak bisa kita ambil ini tinggal 0 disini 12 12 2 dikurangi 5 hasilnya 7 jadi 70 lalu kita jumlahkan dengan 27 ditambah 0 tambah 7 7 7 tambah 2 9 97 terus kita kurangi 21 kurangi 7 dikurangi 1 6 9 kurangi 2 7 jadi hasilnya 76 per 36 kita lihat di pilihan jawabannya oh ternyata belum ada dan pilihan jawabannya ini berupa pecahan campuran semuanya ini kita sederhanakan dulu dengan membagi penyebut dan pimpilannya dengan 2 masing-masing dengan 2 76 dibagi 2 itu menghasilkan 38 terus 36 dibagi 2 itu 18 dari sini masih bisa kita bagi lagi dengan 2 jadi 38 dibagi 2 itu 19 18 dibagi 2 itu 9 ini baru kita jadikan pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran karena ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi menjadikan pecahan campuran dengan cara pembilang dibagi penyebut 19 bagi 9 19 dibagikan 9 19 bagi 9 9 mengalikan berapa yang hasil mendekati 19 jadi kan 2 2 dikali 9 18 ini dikurangi hasilnya 1 kan berarti masih sisa 1 jadi menulisnya 1 2 ini jadi kan depan sini per penyebutnya tetap 9 disini 1 cara ngeceknya benar atau tidak ya ini kita kalikan terus dijumlahkan 2 kali 9 18 18 ditambah 1 19 betul berarti hasil dari operasi ini adalah 2 1 per 9 yaitu B kita lanjut nomor 9 ibu membeli 2,5 liter susu coklat susu tersebut akan ibu tuangkan ke dalam beberapa gelas sampai habis jika setiap gelas diisi setengah liter susu banyak gelas yang diperlukan ibu adalah nah untuk menyelesaikan soal ini sama aja kan disini ibu membeli 2,5 liter lalu dituang ke dalam beberapa gelas dan setiap gelas itu berisi setengah liter berarti sama aja dibagi dengan setengah sama dengan ini kita jadikan pecahan biasa dulu jadikan 2 kali 2 4 4 tambah 1 5 jadi 5 per 2 dibagi setengah ingat pembagian pada pecahan jadi 5 per 2 dikali ini kita balik jadi 2 per 1 ini bisa kita coret jadi hasilnya 5 jadi disini banyak gelas yang diperlukan ibu adalah 5 gelas jawabannya C kita lanjut ya soal nomor 10 Budani memotong kue menjadi beberapa bagian beberapa potong diberikan kepada puput dan navisa navisa menerima 3 per 8 bagian 3 per 4 dari roti yang diterima puput sama dengan 1 2 per 6 dari roti navisa roti yang diterima puput disini kita terlebih dahulu misalkan aja puput itu nanti P navisa itu N disoal kita peroleh informasi 3 per 4 dari roti yang diterima puput sama dengan 1 per 2 6 dari roti navisa ini dapat ditulis 3 per 4 roti yang diterima puput berarti P itu sama dengan 1 2 per 6 roti navisa nah disini diketahui bahwa navisa menerima 3 per 8 bagian jadi bisa ditulis 3 per 4 P sama dengan 1 2 per 6 dikali navisa tadi 3 per 8 bagian nah ini kita jadikan pecahan biasa dulu 3 per 4 P sama dengan 1 kali 6 6 6 tambah 2 8 jadi 8 per 6 dikali 3 per 8 jadi 3 per 4 P sama dengan ini bisa kita coret jadi tinggal ini bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 3 ya 3 bagi 3 1 6 bagi 3 2 jadi hasilnya setengah disini bisa kita tuliskan disini perkalian pindah ruang jadinya pembagian jadi P sama dengan setengah dibagi 3 per 4 ini kan bisa ditulis setengah dikalikan ini kita balik jadinya 4 per 3 ini kita coret ini dapatnya 1 ini 2 sama-sama dibagi 2 2 bagi 2 kan 1 nah ini 4 dibagi 2 itu 2 jadi hasilnya 2 per 3 jadi roti yang diterima puput adalah 2 per 3 bagian sehingga jawabannya adalah C 2 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 10 12